Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH Pemilik kartu KKS Merah Putih Penerima lama dan penerima baru Ada kabar terbaru terkait pencairan PKH Tahap keempat pada bulan Juli dan Agustus tahun 2024 Yang sebentar lagi proses pencairannya Ini akan segera disalurkan oleh pemerintah Saya tidak henti-hentinya doakan terlebih dahulu Bagi anda KPMPKH Semoga uang PKH tahap keempat anda Besok cairnya sesuai komponen Dan tidak berkurang sama sekali Kemudian ada informasi yang sangat penting Bagi KPMPKH dengan kategori ini Jangan kaget Saldo uang PKH tahap keempat anda akan cair Ada saldo masuk di kartu KKS Merah Putih secara tiba-tiba Dan berbeda-beda nominal uang yang akan didapat oleh setiap KPM di berbagai daerah Khusus bagi KPMPKH dengan kategori ini Uang PKH tahap keempat anda Ini hanya cair senilai 150 ribu rupiah Apakah cairnya berkurang? Kira-kira anda akan cair berapa besok pada pencairan PKH tahap keempat alokasi bulan Juli dan Agustus Saya doakan kembali semoga cairnya sesuai komponen tidak berkurang sama sekali Para KPM diharapkan untuk jangan sampai kaget Karena benar-benar sebentar lagi Uang PKH tahap keempat akan segera masuk Dan anda cairnya hanya 150 ribu rupiah Kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa Yang akan cairnya hanya 550 ribu rupiah tersebut Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Terima kasih Siap-siap uang PKH tahap keempat alokasi Juli dan Agustus Akan segera dicairkan Perlu diketahui bersama pencairan PKH tahap keempat besok Ini akan dicairkan pencairannya secara bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu akan ada KPM PKH yang hanya cair uang PKH tahap keempatnya Ini senilai 150 ribu rupiah Dan ini adalah khusus bagi KPM PKH yang hanya di dalam keluarganya Ini memiliki satu komponen anak sekolah yaitu anak SD Khusus yang anak sekolahnya sudah masuk datanya di data Dapodik Ini uang PKH tahap keempat Cairnya hanya 150 ribu rupiah Karena dicairkannya uang PKH tahap keempat setiap 2 bulan sekali Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus KPM yang punya anak SD satu saja Ini akan cair uang PKH tahap keempatnya hanya 150 ribu rupiah Alhamdulillah tetap disyukuri saja Berapapun uang jumlah nominal yang akan diterima besok Tetap bersyukur yang penting bantuan masih bisa cair Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya